JIS Eh sorry, Persija bisa bermain di JIS Dan ini juga sesuai dengan semangat Bapak Presiden Jokowi Dimana stadion-stadion yang bertaraf internasional yang ada di seluruh Indonesia ini Bisa dikolaborasikan bersama klub-klub Liga 1 dan klub-klub local heroes di daerah Yang nantinya punya dampak domino yang jauh Bukan sekedar hanya untuk olahraganya saja Dan kemarin salah satunya, makanya kemarin hadir juga direksi dari JAKPRO Dan Alhamdulillah, menurut kesiapan dari JAKPRO dan Persija Nanti di Februari, Liga setelah off ini, setelah pemilu Kemungkinan Persija bermain di JIS untuk satu season ke depannya Dan ini saya juga mendorong agar kerjasamanya tidak hanya sebagai tempat pertandingan Tapi mungkin bisa dibikin apa project bagaimana JIS ini bisa menjadi kandangnya Persija Saya yakin ini akan menjadi suatu national brand yang baik untuk Jakarta Dan bahkan bisa kita lihat ini bisa jadi promosi untuk sport turism nantinya Di GBLA ada Persibnya, di JIS ada Persija Dan kita lagi mendorong PSM Makassar juga bisa kembali di Makassar Jadi nanti ini bisa menjadi desiniasi-desiniasi wisata, olahraga yang menarik Mas, kalau kendaraannya sepenuhnya kalau misalnya lokal hero di JAKPRO Mas, kalau kendaraannya sepenuhnya kalau misalnya lokal hero di JAKPRO Oh kan JIS sudah dipakai U17, jadi itu sudah tidak ada masalah lagi Mas, kalau kendaraannya sepenuhnya kalau misalnya lokal hero di JAKPRO Dengan JAKPRO Oh enggak, kalau JIS sebenarnya kemarin kan kayak mungkin baru jadi Dan memang yang kita monitoring dari berbagai stadion di Indonesia Biasanya memang, karena kan sekarang klub bola itu sudah tidak dimiliki oleh pemerintah daerah lagi Atau ada campur tangan pemerintah, jadi fully swastas Sedangkan stadion itu biasanya di seluruh daerah ini full government Jadi biasanya ini masalah administrasi dan masalah regulasi Ya ini juga yang kami sedang pecahkan bersama Kemendagini juga Ya ini yang masuk salah satu program revitalisasi seluruh stadion itu Itu ke depan harus ada regulasi yang fleksibel Agar bagaimana si lokal hero ini, tim-tim lokal ini bisa juga ikut mengelola Agar stadionnya itu terjaga, aktifasinya juga rutin, dan juga berkelanjutan Jadi tidak hanya untuk pertandingan, tapi nanti ada fan base-nya Ada community base-nya, dan ada UMKM Itu yang kita harapkan, adanya stadion di seluruh provinsi Indonesia Terima kasih Mas Menteri Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter